Di tengah keheningan dan lelapnya penduduk Jakarta, ternyata ada segelitir orang yang telah memulai aktivitasnya. Mereka adalah para pedagang kue subuh di Pasar Senen Jakarta Pusat. Beginilah suasana di Pasar Kue Subuh Jakarta Pusat. Pasar ini merupakan pasar kue subuh yang terbesar di Jakarta. Menjelang minihari, pasar kue subuh sudah dipenuhi oleh para pedagang. Ratusan pedagang menempati lapak-lapak yang tersedia di Pasar Senen dengan menjual beraneka jenis kue tradisional dan modern. Seperti kue pisang, lapis legit, kue ulang tahun, dan kue tar. Harganya pun relatif murah. Meski demikian, cita rasanya tak kalah dengan kue yang dijual di toko atau supermarket. Para pedagang di sini menjual beraneka jenis kue hasil buatan mereka sendiri. Seperti halnya, pasangan suami istri Raihan dan Satiri sudah berdagang kue di Pasar Senen sejak tahun 1995. Raihan dan Satiri menjual kue buatannya sendiri yang terdiri dari kue tradisional yang dihias di atas tampa dan ada pula yang dijual berdasarkan jenis kuenya. Sehingga pembeli dapat bebas menentukan pilihannya. Kalau pertama kita jualan kue di sini, pertamanya ikut teman main ke semen gitu. Jadi lama-lama kita mungiur jadi pengen jualan gitu. Terus gitu lama-lama kita pengen bikin kue sendiri. Jadi sebenarnya bina resep sama temannya juga. Jadi sebenarnya buat profit sendiri. Sebelum memutuskan berjualan kue di Pasar Senen ini, Raihan, suami dari Satiri, ikut temannya yang berjual kue. Seiring berjalannya waktu, Raihan memutuskan berjualan kue sendiri di tahun 1995. Bermula mengumpulkan kue dari para pengrajin kue dan lama berselang. Akhirnya, ia memutuskan untuk membuat kue sendiri bersama istrinya. Dengan berdasarkan resep yang diberikan dari temannya.